Jelang bertemu Indonesia pelatih timnas U23 Turkmenistan Ahmed Agamiradov mengaku timnya dalam kondisi baik meski ada satu pemain yang mengalami cedera. Meski begitu ia siap mengerahkan segala cara guna menumbangkan Indonesia di partai penentuan grup K. Pelatih timnas U23 Turkmenistan Ahmed Agamiradov mengaku persiapan timnya sangat baik usai beristirahat selama 6 hari. Mengenai kondisi tim, Ahmed menjelaskan mereka memiliki satu pemain yang cedera. Pemainnya dimaksud adalah Ahmed Nurmetov. Mengenai kemenangan timnas U23 Indonesia dengan skor 9-0 atas Taiwan, Ahmed mengaku cukup tajuk. Yang menyebut bila faktor Shin Taeyong yang sudah mempersiapkan tim sejak lama membuat Garuda muda menang besar. Soal pemain Indonesia yang patut diwaspadai, Ahmed menyebut nomor 7, 9, 6 dan 2 serta 12. Seperti diketahui, nomor tersebut di timnas ialah Marcelino Ferdinand, Ramadhan Salanta, Irva Jenner, Ilham Rio, dan Pratama Arhan. Meski begitu, Ahmed tetap ingin memberi perlawanan maksimal kepada timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan bertanding melawan Turkmenistan di Laga Pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo pada selasa 12 September malam. Indonesia hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke parutaran final Pial Asia U23 sebagai juara Grup K. Sekuat Garuda saat ini memiliki poin sama dengan Turkmenistan, namun unggul dalam hal produktivitas gol sehingga memuncaki kelas main Grup K. Indonesia menang 9-0 melawan Taiwan di Laga sebelumnya. Kemenangan itu jauh lebih besar dibanding dua kali lipat dibanding hasil yang diperoleh Turkmenistan. Tim yang dilatih Ahmed Agimiradov itu hanya bisa menang 4-0 saat jumpa Taiwan sehingga mereka wajib menang jika ingin lolos otomatis ke putaran final.